hai oke teman-teman saling sapa jalan-jalan pada episode kali ini kita akan mendatangi launching buku dari seorang sahabat Mas Bison yaitu tentang perjalanan musik kota malam dan yang kerennya lagi buku tersebut di launching pas di balai kota malam di dalam balai kota malam untuk lebih tahu detailnya klik terus ya cek hidup selamat menikmati selamat pagi kota malam hari ini pertempatan dengan launching buku empat dekade sejarah kota malam ini menjadi awal jadi catatan sejarah malang adalah bagian dari sejarah di Indonesia malang adalah bagian sejarah di dunia saya harapkan ini menjadi titik awal kebangkitan pengasipan di kota malam untuk tenterasi berikutnya ini adalah sejarah dari malam kita angkat dari bidang musik nanti di berikut di bidang yang lainnya ada bidang olahraga tentang kesennya dan budaya ini adalah awal titik kebangkitan pengasipan pengasipan di kota malam buku ini adalah mengisahkan tentang band-band profil di kota malam di selamat siang dan salam sejahtera untuk buku empat dekade sejarah musik kota malam serta para hadirin yang berbagi 10 Mei 2021 dapat kita ikuti bersama acara launching buku empat dekade sejarah musik kota malam dari wadah-wadah dokumentasi di bidang kota upaya yang kami lakukan dalam menggantikan pendidikan pengasipan ini bisa mempunyai manfaat untuk kemajuran terima kasih teman-teman ini akan selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambutan dari penulis buku empat dekade sejarah musik kota malam yang akan dihormati Bapak Arif Wibisono Esos selamat pagi Alhamdulillah pas hari ini hari Senin tanggal 20 Mei wabarakatuh ketika hari ini secara bagi saya dan kuasa saya dan bagi petang malam bahwa hari ini kita banyak suka kompik sedara musik kota malam di arah kota malam di arah kota malam di arah kota malam di arah kota malam kenapa saya beras dengan cara petang malam bahwa banyak sedara yang dikali di kota malam dari musik yang lain saya mau menarik dan tidak musik mungkin di lainnya akan saya tarik dari kejahat olahraga yang lain awal pengasipan musik di kota malam dan penerbiasi dari musium musik Indonesia Pak Indi terima kasih Pak Indi terus didukung sama penerbit Pak Gideon MNC ini yang beliau adalah dua orang kokoh yang memotivasi saya untuk melanjutkan perjalanan penulisan buku ini banyak kendala tapi menjadi bukan galangan are malam untuk berprestasi di kedepan ada teman dari media tetap media online terima kasih kepada sahabat Pak Malik ini teman-teman sahabat-sahabat saya yang memotivasi saya untuk bergaya lebih baik lagi dan terima kasih Pak Yudik Bulus ini beliau adalah salah satu pelaku korpo sari pada waktu itu tapi di sisi yang lain ada di bidang cekat buddha seperti kayak situs-situs yang lainnya mudah-mudahan korpo sari menjadi situs di kota malam ini adalah salah satu contoh buku ini saya dedikasikan buat kota malam Pak Wali dan generasi berikutnya menemukan ini menjadi asyik untuk generasi berikutnya selain kita bermusik kita juga bisa menggantai sejarah inilah kita bakal malam harus lebih baik latih lebih maju terbaik terdepan dan terbeda terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia dan saya hormati penerbit dari Nasi Darah dan para member media yang saya banggakan Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Selamat Allah berdua kuasa yang kita masih diberikan mengandalkan dengan Tuhan mudah-mudahan dapat diterapkan ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amat untuk menjaga kita semua para bapak itu dan saudara sekalian yang saya hormati tentu kami yang tersebut mempunyai penerbitan penerbitan mengucapkan ribuan terima kasih memberikan apresiasi kepada semua stakeholders jadi keinginan sama visinya sama Pak NG selaku yang menjadi dirijen dari Museum Musik Indonesia di Kota Nengah kebesan menulis sejarah yang dilakukan oleh Masari ditukung dari penerbit dan disukur oleh pelaku-pelaku sejarah ini menjadi sebuah kebuatan yang luar biasa sampai menjadi wajahnya dan menemukan kita wajahnya dan menanak-menan kita dan itu terinspirasi dari Tuhan yang mempunyai seorang sukaran wa ta'ala sering saya sampaikan malam Kota Heredit itu bukan hanya menganggai tempat yang yang kita pertanggungan peluangnya adalah sudah terbangun dalam kolonial saja tapi bagaimana kita ini yang kita ambil sesungguhnya bagaimana anak bangsa ini saling menghormati tidak saling menghormati dan menang sabar kita kalau itu yang terjadi Indonesia terdiri dari banyak pulau Indonesia terdiri dari banyak bahasa suku, agama ketika ada kelompok merasa paling hidup ini adalah lawan untuk terjadi hilangkan ibu partai hilangkan ibu menjadi potret salah itu ternyata tidak salah walaupun itu hilang salah satu buku karya dari Royalty-nya nantikan pakai gitu semoga Tuhan selalu menghormati dan perlindungan kepada kita semua melakukan lindung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itulah tadi teman-teman saling sapa jalan-jalan launchingnya udah semoga buku sejarah 4 dekade musik di kota Malang memberikan manfaat demikian teman-teman saling sapa jalan-jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya teringat dengan pesan Bung Karno jangan pernah melupakan sejarah nah hari ini kami meluncurkan buku sejarah 4 dekade sejarah musik 4 dekade di Malang untuk mengenal bagaimana musisi-musisi kota Malang menghasilkan karya-karya selama 4 dekade yang mewarnai perkembangan musik di kota kita ini yang rasanya sampai sekarang masih berhasil kembang dari Malang untuk Indonesia dan juga untuk dunia terima kasih terima kasih Terima kasih.